Halo guys, ketemu lagi dengan Tukang Amplas Kali ini saya dapat paketan lagi Ini paketannya dari Surabaya Dari Mas Verdi Andrianto Dan ini coba kita buka isinya apa Kita buka dulu guys Dan ternyata isinya adalah panel interior dari mobil Toyota Altis Ini ada power window, door trim, head unit, lalu kisi AC dan teman-temannya Jadi ini satu set semua dari panel interior mobil Toyota Altis Nah, kebetulan Mas Verdi ini mengirimkan panel interiornya ke sini Untuk minta dicelup dengan motif kayu Atau ingin dibuat di panel interiornya itu menjadi wood panel Dan untuk panel interiornya ini sendiri ada yang berbahan ABS dan ada yang berbahan PP Nanti langkahnya kita amplas dulu Lalu yang bagian PP kita lapisi plastik primer Yang ABS langsung kita epoxy Dan pada bagian power window atau door trim Ini bekas cacetan bilog dulunya Jadi kalau bekas cacetan bilog kita kelupas habis Nanti kita amplas Lalu kita dasari langsung menggunakan epoxy Karena dia berbahan ABS Oke, langkahnya seperti biasa kita amplas dulu Dan kita dasari menggunakan epoxy Nah, ini kebetulan setelah diamplas tadi Yang PP sudah kita lapisi plastik primer Dan yang bahan ABS langsung kita epoxy Dan seperti inilah hasilnya setelah kita epoxy semuanya Jadi ini kondisi sudah kita epoxy Dan langkah selanjutnya kita akan naik ke warna dasarnya Jadi ini kita naikkan warna dasar putih kode 102 Nah, Mas Werdy sendiri dia mintanya motif wood panel atau serat kayu Tapi serat kayunya Coklatnya agak tua Nah, untuk itu kita nanti Ini dasari pakai warna putih dulu Ini kita semprotkan warna putih dulu Setelah warna putih Kita tunggu kering dulu Baru kita naik ke warna utamanya Nah, setelah warna putihnya kering Kita naik ke warna utamanya Yaitu warna Pearl Excited Orange Atau kode H351P Ini jadi warna orange ini Dia warnanya adalah orange mutiara Ada partikel mutiaranya lembut Kenapa saya dasari pakai Pearl Excited Orange Karena warna orange ini Ketika nanti dicelup dengan motif water film Yang sudah saya siapkan Nanti jadinya dia akan menjadi coklat kayu Dan ini sudah kita naikkan warna utama Warna utamanya sudah kering Langkah selanjutnya Kita akan melakukan proses pencelupan Nah, untuk proses pencelupan sendiri Saya menggunakan water film serat kayu Dan aktifatornya saya juga pakai Samurai Bagi kalian yang baru mengikuti Bisa cek video-video tukang apas Yang sebelum-sebelumnya Yang membahas tentang pencelupan Itu lebih detail Kalau di video ini Tidak saya jelaskan secara detail Jadi, langsung saja Kita lakukan proses pencelupan Dan kalian bisa simak videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 langkah terakhir atau finishing kita finishing menggunakan clear 2k01p ini saya naikkan sebanyak tiga lapis dengan jeda perlapisan sekitar 5-10 menitan dan seperti inilah hasilnya setelah proses finishing clear tadi panel interior dari mobil Toyota Altis setelah kita rubah kita repaint atau kita celup dan sekarang menjadi wood panel atau panel bermotif serat kayu dan tadi kita pakai warna dasaran pearl excited orange setelah kita celup dengan motif serat kayu ini dia warnanya berubah menjadi coklat tua guys dan untuk motif serat kayu ini atau wood panel terlihat menjadi lebih elegan jadi terlihat lebih klasik elegan dan perkelas panel interior dari mobil Toyota Altis punya mas Verdi ini dan ini posisi clearnya sudah kering cuma tetap nanti kita biarkan dulu sekitar sehari supaya clearnya benar-benar kering sampai dalamnya keras maksimal lalu nanti kita akan packing dan akan kita kirim balik ke pemiliknya yaitu Mas Verdi yang ada di Surabaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekian dulu video dari tukang amplas kali ini mudah-mudahan bermanfaat kita Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.